Sementara itu, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari secara tegas menolak program penyebaran nyamuk yang terpapar bakteri Wolbachia. Menurut Siti, jika bakteri Wolbachia bermutasi dengan parasit lainnya, akan membuat penyakit yang lebih mematikan. Mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009, Siti Fadila Supari, bersama dengan beberapa tokoh gerakan sehat untuk rakyat Indonesia, meminta Kementerian Kesehatan untuk menghentikan rencana penyebaran 200 juta telur nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri Wolbachia. Menurut Siti, program yang diklaim dapat menurunkan penyebaran penyakit demam berdarah itu tidak perlu, mengingat pemerintah telah berhasil melakukan kontrol indeks demam berdarah selama 10 tahun terakhir. Selain itu, juga muncul kekhawatiran baru kemungkinan bermutasinya bakteri Wolbachia dengan parasit lainnya yang justru akan membuat penyakit yang lebih mematikan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan World Mosquito Program berencana melepaskan 200 juta telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah terpapar bakteri Wolbachia ke sejumlah daerah. Pulau Bali dipilih menjadi lokasi pertama titik penyebaran nyamuk tersebut, namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat di Bali. Kita tidak menetap itu penelitian yang dilakukan di luar oleh siapapun. Apakah oleh itu World Mosquito Program, itu adalah hak mereka untuk meneliti, tetapi kalau mereka menggunakan masyarakat kita dalam penelitian itu, seharusnya ada suatu cara yang lebih transparan. Jadi jangan begitu saja disebarkan, mau enggak mau nyamuk yang menjijik lebih banyak. Apalagi di Bali, di Bali itu masyarakatnya senangnya semedik. Dan biasanya kostumnya, kostum tradisional di Bali itu kan biasanya terbuka. Mau enggak mau, kalau disebarkan jutaan nyamuk, kan nyamuk yang menjijik lebih banyak dong. Jangan membayangkan nantinya, nantinya mungkin akan dimakan oleh nyamuk itu, dan kemudian nyamuk itu akan terun, tapi mungkin berapa bulan lagi gitu. Tapi pasti akan melalui penggigitan nyamuk yang lebih intensif. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.